Samputan dan donasi dari calon presiden nomor 01 yang berhormat Bapak Insinyur Haji Jokowi Dano Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Ibu Kofi Pak Hendel Pak Bangsa Yang saya hormati Pak Abdullah Asar Anas Yang saya hormati Pak Erick Thohir Yang saya hormati seluruh Ketua Partai yang hadir Bapak Ibu sekalian seluruh warga Banyuwangi yang siang hari ini berkumpul di tempat yang sangat indah ini Pertama-tama saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya Bapak Ibu sekalian Bahwa negara kita Indonesia ini adalah negara besar Kita harus sadar terlebih dahulu itu Indonesia adalah negara besar Penduduk kita sekarang sudah 269 juta Yang hidup di 17.000 pulau 514 kabupaten dan kota Serta 34 provinsi Inilah negara yang sangat besar Dan kita dianugerahi oleh Allah SWT Ini adalah perbedaan-perbedaan Berbeda-beda Berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda adat, berbeda tradisi, berbeda-beda budaya, berbeda-beda bahasa daerah Ini kalau bertanya di sini, nanti pindah ke Sumut beda lagi, Horas Beda lagi, nanti di Jawa Tengah Pulau Nungun Inilah Negara kita yang berbeda-beda Tetapi Alhamdulillah Berkat Pancasila kita Sampai saat ini Insya Allah Sampai di akhir Zaman tetap bersatu Dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia Dan Banyuwangi 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 adalah Salah satu contoh Miniaturnya Indonesia Ada banyak suku di Banyuwangi Benar? Benar Tetapi tetap merukun Betul Tetapi tetap merasa sebagai saudara sebangsa dan selanak air Betul Itulah salah satu contoh yang harus Terus kita pelihara Kita harus pelihara dan rawat persatuan Kita harus terus pelihara dan rawat persaudaraan kita Kita harus terus rawat dan menjaga Kerukunan diantara kita Jangan sampai karena urusan pilihan bupati Urusan pilihan gubernur Urusan pipres Kita tidak Rukun tidak merasa sebagai saudara sebangsa dan selanak air Kita harus terus Meskipun ada perbedaan pilihan Tetap harus menjaga silaturahmi diantara kita Setuju tak? Setuju Tadi Pak Aswar Anas sudah menyampaikan Bahwa bandara airport Banyuwangi sudah diperbaiki sekarang ini Dan Dan kita akan perbaiki lagi dengan memperpanjang rangunya Sekarang sudah tetapi akan diperpanjang agar pesawat badan lebar bisa turun di Banyuwangi Setuju enggak? Setuju enggak? Setuju enggak? Yang enggak setuju silahkan tunjuk jari Naik ke sini saya beri sepeda Yang kedua Yang kedua Waduk Baju Mati Sudah selesai dan mengairi 1.800 hektar sawah yang ada di Banyuwangi Dan menciptakan 600 hektar sawah baru Sudah dilihat? Sudah lihat semuanya Baju Mati? Sudah tahu semuanya Baju Mati? Saya belum Tapi nanti akan kita lihat Yang ketiga Alaspurwo Jalannya sudah baik? Siapa yang bilang jalannya enggak baik silahkan maju Alaspurwo Tidak saya beri sepeda Dan yang terakhir kita sudah memutuskan bahwa BUMN yang namanya INKA akan membangun pabrik terbesar industri kereta api di Banyuwangi Ini nanti akan mempercepat Akan mempercepat Pembukaan lapangan pekerjaan yang ada di Banyuwangi Dan sebentar lagi juga jalan tol Trans Jawa akan sambung ke Banyuwangi Doakan saja bisa di 2019 Kalau enggak muntur dikit-dikit enggak apa-apa di 2020 Bener enggak? Siapa yang setuju jalan tol dibangun? Tunjuk jari Siapa yang setuju jalan tol dibangun sampai Banyuwangi Tunjuk jari Nah berarti setuju semua Kalau ada yang enggak setuju silahkan maju Saya beri sepeda Enggak ada yang berani maju kan? Yang terakhir Saya ingin menyampaikan Bahwa saat ini telah ada yang namanya Kartu Indonesia Petar untuk pendidikan SD, SMP, SMA, SMK Betul Kedepan kita akan keluarkan lagi yang namanya KIP Kuliah seperti ini Ini untuk anak-anak kita yang ingin kuliah Baik di akademi maupun di universitas Yang tidak memiliki biaya Tolong mencari yang namanya KIP Kuliah seperti ini Tapi ini mulainya tahun depan Karena anggarannya Anggarannya baru kita rancang sekarang Ini ada program Kedua kita yang kita mulai 2020 Siapa yang setuju KIP Kuliah? Tunjuk jari Ini juga untuk sekolah bukan hanya di dalam negeri Tetapi juga di luar negeri Pakai KIP Kuliah Yang kedua saya akan mengenakan kartu yang lain yaitu kartu prakerja seperti ini Kartu prakerja Apa kartu prakerja? Jadi kalau ada anak SMA, SMK, lulus akademi, lulus perguruan tinggi Tolong cari ini Karena ini akan menghantarkan saudara-saudara untuk masuk ke dunia industri Masuk ke dunia kerja Masuk ke kantor untuk mendapatkan pekerjaan Dengan kartu prakerja ini nanti akan diadakan pelatihan-pelatihan Training-training Baik di BUMN, baik di kementerian-kementerian, baik di BLK, baik di swasta Yang semuanya dibiayai oleh pemerintah semuanya Dan apabila keluar dari pelatihan Sudah pegang ini, keluar dari pelatihan Tapi belum bisa diterima di tempat kerja Akan mendapatkan insetif honor dari kartu prakerja ini Sampai nanti mendapatkan pekerjaan Siapa yang setuju? Kartu prakerja Siapa yang setuju kartu prakerja? Tunjuk jari Setuju semuanya Ada yang tidak setuju? Yang terakhir ini, yang senang ibu-ibu ini biasanya Nanti akan ada yang namanya kartu sembako murah seperti ini Dengan kartu ini nanti Beli beras Beli minyak Beli pula akan diberikan diskon khusus yang besar Ibu-ibu setuju enggak kartu sembako murah? Siapa yang tidak setuju ibu-ibu kartu ini? Siapa yang tidak setuju maju? Jadi kita harapkan kartu ini juga akan keluar tahun depan Nunggu, sabar sedikit karena anggaranya baru disiapkan Setuju kartu sembako murah? Tunjuk jari yang setuju? Tunjuk jari yang setuju? Nah, sekarang kita yang terakhir Ini urusan tanggal 17 Tanggal 17 April 2019 Ini adalah momentum yang sangat menentukan arah negara kita ini ke depan Oleh sebab itu gunakan hak pilih kita Ajak kawan-kawan kita Ajak saudara-saudara kita Ajak tetangga-tangga kita Untuk datang ke TPS Bajunya baju putih Hari rebu nanti kita berbaju putih Berbondong-bondong ke TPS Setuju? Setuju? Jangan golput Jangan ada satu orang pun yang golput Sekali lagi Jangan lupa pakai baju putih Karena putih adalah kita Pakai baju putih Siapa yang setuju hari Rabu pakai baju putih? Tunjuk jari Angka jempol Angka jempol Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini Saya Saya Minta Kita semuanya Betul-betul bekerja keras Dalam Waktu yang tinggal 23 hari ini Hati-hati Dalam waktu yang sangat singkat ini Jangan sampai ada perubahan-perubahan Yang disebabkan karena adanya hoax Karena adanya kabar fitnah Karena adanya kabar-kabar bohong Jangan percaya itu Saya berikan contoh Nanti kalau Jokowi Ma'ruf Amin menang Pendidikan agama akan dihapus Bohong Itu adalah kebohongan Ini adalah kabar fitnah Yang menyebabkan keresahan Tapi harus dilawan Saudara-saudara harus berani melawan ini Berani? Berani? Ada lagi kabar Nanti kalau Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin menang Akan ada larangan azan Bohong Bohong Fitnah Bohong Fitnah Bohong Fitnah Negara kita Indonesia ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia Siapapun presiden tidak mungkin berani melakukan itu Percaya saya Benar? Ini adalah cara-cara yang dipakai untuk mendelegitimasi kita Jangan percaya itu dan harus dilawan Harus diluruskan dan berani Kita menyampaikan kepada masyarakat bahwa itu ada kabar bohong Yang ketiga ada lagi juga Bahwa nanti kalau Jokowi, Kiai Haji Ma'ruf Amin menang Akan dilegakan, diperbolehkan kawin sejenis Itu juga kabar bohong yang disemburkan kemana-mana Disemburkan kemana-mana itu sekali lagi itu Kepohongan itu fitnah Yang terakhir Kabar ini mulai muncul Tiga minggu yang lalu Nanti kalau Jokowi, Ma'ruf Amin menang Zina akan dilegakan Tolong, tolong Kalau itu ada di Banyuwangi Di Kabupaten Banyuwangi Tolong diluruskan Harus dilawan hal seperti ini Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan jangka ini Terima kasih Saya tutup Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Bapak Jokowi Karni mohon dengan hormat Untuk Bapak Jokowi Terima kasih 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 Terima kasih